Pak Buntun, Pak Buntun Pak Buntun Pak Buntun Buntun, Pak Buntun, Pak Bunga Bunga, Bunga Bunga, Bunga Nah, ini dia, guys, yang disebut-sebut Dengan Ubud Bali Miniatur Ubud Bali Motor naikkan Eh Oh, ayo motor Eh Uh Kek Edun Kek, kek Oh, ternyata masih ada Coba kita lihat Pak Buntun Bukan Buntun Bukan Buntun Bukan 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 Pak Bari, ayo jalan keluar dulu, Pak Oh kabang selang jantun tidak teras weh Oh siap siap Banyak-banyak Buntun Acah alam ya Jual jangka wacah ya Buntun bu Ternyata ada pemuli Ini harus cepat Pertun 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 Ini kita terus Pertun Pertun bu pame kajalan ageng apa ya Atau nanya bu Pak Pertun pame kajalan ageng apa ya Atau nanya bu Atau nanya bu Atau nanya bu Atau nanya bu Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys apa kabar? Ketemu lagi dengan Asep Gedet Petualang dan mudah-mudahan kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan dan kelencaran rezekinya ya guys ya oke jadi hari ini hasil gedetutulang akan coba eksplor salah satu jalur yang benar-benar katanya disini ada miniaturnya Ubud Bali ya guys ya jadi tadinya mau yang jauh guys hari ini tapi dikondisikan lihat jadwal hujan di BMKG sepertinya tidak memungkinkan jadi saya coba eksplor yang dekat-dekat aja dulu guys jadi ini berada di wilayah daerah banjaran ya guys ya daerah banjaran nah guys nanti kita lanjut oke guys kita sudah sampai di kamasan banjaran nah ini jembatan kamasan banjaran ya guys ya nanti di depan ada pertigaan persimpangan ke kanan ke pengalengan kita lurus ke banjaran ya guys ya nah jadi cuaca memang cukup cerah jam segini tapi konon katanya jam 1 nanti akan segera hujan badai kata BMKG ya itu kan masih prediksi ya guys ya tapi kita tetap aja harus waspada karena sekarang hujannya gak bisa diprediksi kecil enggaknya ya guys ya kemarin aja di Sumedang langsung banjir dan melumpuhkan jalur ketol Cipali nah di depan ini ada stopan kan guys ya nanti kita lurus oke guys kita udah mau sampai di alun-alun banjaran ya guys ya eh belum pasar pasar banjaran ini kaposek banjaran ya guys nah ini kondisi situasi peta banjaran ya guys ya ini sekitar jam 10an mungkin ya guys gak tau setengah 10 kondisi terkini dari banjaran ya guys ya masih ramai lancar belum padat nanti lanjut ya nah ini dia guys kita udah sampai di kota banjaran kondisinya masih ramai lancar ya guys ya karena mungkin ini masa tenang masa tenang pemilu nah di sebelah kanan ini ada terminal banjaran wah lagi dibangun lagi dibagusin terminal banjaran lagi dibagusin kalau disini kita ambil jalur lurus aja ya guys ya kita coba nanti di setiap persimpangan akan saya coba review nah disini ada kaum masjid besar banjaran masjid kaum ya guys ya belah kanan nah ini ada guys masjid kaum wah gak apa nah di sebelah kanan lagi ini ada alun-alun banjaran nah ini alun-alun banjaran ya guys ya nah aduh lagi di renop juga alun-alun banjaran lagi dibagusin nah guys kalau disini aduh agak pedat merayap jadi disini kita ambil jalan lurus terus ya guys ya jangan nanti kan ada persimpangan ke kiri kalau ke kiri itu ke palenak kita ambilnya lurus wow nah nanti kita kesini nih ke ciapus kita coba eksplor ciapus bagaimana jalurnya menuju ke puntang nanti dari puntang kita coba tembus ke ke kawah wayang ya guys ya nah disini kita lurus guys lurus oke hati-hati tangan dari kiri kenalan banyak yang cepat kita lurus disini guys kita lurus terus ini kita belok nah disini guys ini jalan apa yang jalan raya banjaran dipati ukur oh ini jalan raya banjaran dipati ukur nah ini kondisi jalan surya residen kita hampir lurus aja dulu oke guys nanti kita lanjut oke guys ternyata tadi salah kita disini belok ke kanan kalau dari arah banjaran ke kiri ya nah patokannya warung jenung kita ke kanan seperti biasa guys gak bawa google map juga tapi saya ingin memperkenalkan nih situasi dibalik kota banjaran seperti apa keadaan penduduknya ya guys ya alhamdulillah kalau segini mah udah apa udah marah juga alhamdulillah oke guys disini kita ikutin aja jalur ini ya jalur coran wow jalur coran jalur coran nah guys ini berada di desa banjaran wetan desa banjaran wetan desa banjaran wetan karena ini situasi masa tenang ya guys ya jadi kita terlihat pada tenang disini nah ini kayaknya mah udah berbau-bau jalan ke Cisema ya guys ya yang pasti kita ikutin jalur aja terus guys disini kita coba rapar-rapar lagi udah mudahan ada jalan secara asal aja ya guys ya disini ada jembatan babakan sarang itu disana itu gunung puntang cuman terlihat atasnya doang kita ke kiri saja ya guys ya kayaknya kita ke kiri dan ke kanan ke kanan ke kanan selamat datang di batu karut oh ini batu karut guys ini jalan batu karut tuh desa batu karut oke guys nanti kita ini dia guys kondisi dari desa batu karut kita lihat disini ada jembatan jembatan cibuah ini jembatan cibuah guys jembatan cibuah nah disini ada gak tau jembatan apa ini coba kita explore kesana kita jajah nanti pulangnya kesana ada apa disana ya guys oh guys ternyata jalan batu karut sekarang udah bagus nih guys bukit banjaran pesona bukit banjaran guys nah ini dia guys jalur nah ini gak tau jembatan apa ini guys jembatan cihamerang batu karut jembatan cihamerang batu karut nah disini kita harus lihat dulu situasi jalur oh kayaknya ini tembus ke jalan batu karut bener kita berhenti dulu panas oh iya coba saya akan tembuskan dulu ini jalannya kemana kayaknya ini ke batu karut ini ke batu karut kayaknya oh iya bener ini ke batu karut oh kat dia tembus batu karut oh tadi tembusnya oke lah kita coba eksplor lagi BPD batu karut saya penasaran ini daerah tadi itu sudah masuk ke kanan ke arjasari ke kiri ke banjalan lagi kita berok kiri ke sekolahan kita coba eksplor lagi disini oh disini ada sungai besar ada sungai besar dan sungai batu karut kalau misalnya tapi yang pasti nanti kita lanjut coba kita eksperimen ke sebelah ini ini jalan kemana saya penasaran eh ini kemana nih tapi ini udah apa udah kita coba apakah ini ada jalan ke kampung atau enggak gitu kita eksplor disini karena saya ngeliat disini ada jalan seperti ini ya guys seperti perkampungan nah ini dia guys tuh lihat kayaknya mati sebelah sana gitu soalnya itu gunung 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 puntang kita coba aprak-aprakan aja dulu ya guys ya pak benten pak benten bisa wow ternyata ada jalan ke sini nah ini kita ke kiri mungkin ya guys mudah-mudahan benar kita ikutin jalur rumah warga apakah ada jalan atau enggak ya kita jajah batu karut parunten 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 pak kita coba lihat sampai kemana ini jalur yang sudah dicor ya guys kita mapai jalan catapak oh itu guys tuh kayaknya itu di sema sebelah sana wah kita jaramah guys ini kita jaramah guys pakat pembangunan sudah mencapai ke pinggir ke pinggir ternyata alhamdulillah kalau coran ini udah banyak udah semua tinggal pemeliharaan mungkin ya guys nah parunten parunten saya teringat di jalur mana kayak gini kita terus susur ini ada ternyata jalurnya eh mantap ya kita nyusuri aduh apalagi kalau kelihatan gunungnya eh nyaman tuh ya nah ini dia guys yang disebut-sebut dengan Ubud Bali miniatur Ubud Bali yang berada di Banjaran nah jadi kesana tuh guys jalannya kesana naik kesana woi enggak 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 bisa teman-teman lihat nah dari sini juga bisa keluarnya guys sini ini masuknya ke gang kalau enggak salah jadi kita bisa melihat kesana tuh ke jalur Ubud baliknya tuh motor masuk kesana guys itu bagus tuh momen tapi gunung puntangnya kelihatan eh sayang tuh lihat nanti ada motor naik kesana eh tuh motor eh 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 dun kayaknya lumayan sih naik eh tuh set waduh sampai ngepot juga padahal itu orang sini kayak lihat oke guys kita akan coba kita jajah guys tapi pelan-pelan ya guys ya biar kita bisa menikmati jalur ubud 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 balik ini miniatur ubud balik yang ada di batuk karut mungkin ini masuknya ya guys batuk karut wah mantep tuh tuh guys lihat turunannya wih lumayan kita harus hati-hati ya guys ya pelan-pelan saja tuh wih mantap oke tuh oke ayo jangan paruat power i ya mudah-mudahan ayo pelan-pelan saja sambil nikmatin alam ubud alam ubud yang ada di tuh airnya mantap ini namanya Cisema teman-teman bisa dilihat di apa digogel ada Cisema wuu wuu ke atas wuu waduh udah rusak sebagian guys ini harus cepat-cepat diperbaiki karena ini masuknya tanah apa tanah sawah ya guys wuu wuu ternyata sampai sini guys wuu 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 aduh lumayan sih agak alit sini disini sampai keburuan kayaknya oh enggak masih ada kesana kita susur keluar lagi atau enggak kalau enggak kalau enggak mungkin kita balik lagi ternyata ternyata ada kampung ini keluarnya di Bang Soreang kita coba jajalah ya saya pengen tahu bang Soreang mana ya bang Soreang gue punten ya bang Soreang punten bisa tapi disini jalannya guys mengerikan disini semua wah nanti kesini bawah yang tarik lagi guys nanti lanjut oke guys setelah saya putuskan saya ikutin jalan ini aja lah walaupun ini licin guys lihat tuh tuh semuanya berjamur jalannya ditambah lagi hujan ini katanya sih nanti keluar dari jalan besar oke lah saya coba jajah aduh padahal saya tinggal lari ini habis capek punten bu eh tapi guys lihat guys rumahnya punten Masya Allah guys ini jangkauan saya punten bu ternyata ada pemukiman ini harus cepatnya parunten ini harus cepat-cepat diperbaiki guys karena mungkin tepatnya ada yang punya motor kan kita gak tau ya yang masih belajar takutnya ya gitu tuh makanya saya tadi ragu kesini jalannya pasti rungka ada nanti disini kalau gak salah golok kiri tapi ini kalau gak salah bisa ke basecamp gunung sangar guys kalau gak salah kalau gak salah saya saya sampaikan ini bisa ke basecamp gunung sangar disini guys gunung sangar gunung sangar gunung�etin gunung sangar gunung sangar gunung sangar apakah ada jalan kita coba gajah dulu usai apakah disini �� kesini jalan ketemu untuk keluar tapi disini jalannya licin kita harus hati-hati nih kalau motor kecil kayak bit biasanya cunggah-cunggah dikit gitu ya beginilah hasil cerita kedua orang kalau bawa motor tapi disini kayaknya ada rumah-rumah yang masih ini yang masih masih panggung wah ini mah kegang lagi kayaknya masih bukannya bawah kayaknya pak wunten pameka jalan ageng apalagi dia oh ya atunan pak atunan pak ternyata guys saya salah jalan harusnya tadi belok ke kanan sekarang jadi patokannya belok ke kiri nih ini mungkin kecil jengkol kayaknya guys ya kecil jengkol disini tuh ada bisa temus ke baros juga guys disini waduh mohon dipelatikan lagi gak gede-gede amat ya masih gede gini mudah-mudahan cepat diperbaiki soalnya kasihan oke guys nah kita udah keluar dari perumahan nah dari perumahan kan katanya kita keluar saja ke perumahan disini mungkin ya guys ya coba kita lihat apakah ada jalan oke guys bentar jalan keluar ke sana ya pak ayo jalan keluar kapalih mantan pak oh ke kiri oh siap-siap oke guys sudah tiga kali pertanyaan dan alhamdulillah semuanya menjawab karena mungkin ini cluster ya guys ya masuknya gak ada jalannya gitu kembali ke kanan pasti ini cluster kita ke kiri ke kiri langsung ke kanan oh ternyata disini ada perumahan ini eh cuman jalannya oh mungkin karena gak diperbaiki ini masuknya swasta mungkin ya guys ya nah ini ke kanan ke kanan oh itu guys jalan besar oh ternyata keluarnya dari situ ya guys masalahnya kalau tadi saya ke ubud bali lagi ya guys ya itu jalannya aduh dicin tapi kita coba keci tepus ya keci apus keci apus keci apus jalur menuju ke ini ini kayak yang gak masuk ya padahal masuk tuh halo guys guys ternyata di balik keindahan Cisema ada jalur perumahannya ya guys ya oke lah nanti kita lanjut aja ya guys ya ini sudah keluar dari Cijengkol kayaknya kita belok kiri aja nah kita belok kiri aja disini ya guys ya nah kita belok kiri nah seperti ini karena nanti kita lanjut dan hatun nun yang udah menonton ini nanti kita keluar dari batu karut bisa ya guys ya dari banjaran bisa soreang bisa pertama jangan lupa like komen share and subscribe asap jodat petualang dan nanti kita coba eksplor lagi ke tempat-tempat yang lebih enak guys saya tutup dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati